Ya, kali itu kembali sama pilotnya Pak Di video kali ini kita mau unboxing drone baru lagi dari iFlight Ini adalah iFlight A65 yang biasa ya, bukan HD Ini versi analognya, tapi ini meskipun analog Ini tuh tergolong micro drone atau mid-sim yang premium gitu ya bro ya Jadi mantap banget lah intinya Jadi kita langsung unboxing aja isinya apa aja Dan kita ntar jelasin sekalian sama speknya gitu ya bro ya Oke, kita unboxing sekarang Yuk! Di dalam kita dapat ini bro, wiring diagramnya ya Panduan wiring diagramnya untuk penyolderan dan lain sebagainya Kalau misalkan terjadi masalah atau misalkan kita mau ganti receivernya gitu ya bro ya Karena ini udah pake receiver eksternal Dan ini FC-nya tuh keren banget bro Nih kita fokusin dulu Ini pake FC-nya tuh Saksik F41S 5A gitu ya bro Ini FC-nya tuh bukan bentuk ketupat ini Bentuknya plus gitu ya, kayak simbol plus gitu Mantep banget bro Ini FC yang katanya ringan banget Katanya sih iFlag-nya ya Tapi kalau secara bentuknya emang keliatan ringan banget gitu ya bro ya Dan ini pake external receiver Kalian tau lah kalau misalkan kita main whoop gitu ya Pake internal receiver gitu yang receivernya udah jadi satu sama FC-nya Itu bakal berasa terbangnya tuh gak bisa jauh dan kita gak pede buat terbang explore lebih jauh gitu ya bro ya Jadi ini mantep banget Ini harganya emang sesuai sih kalau menurut Plot Ngapak Jadi dia ngasih harga yang cukup mahal ya Itu di harga 1,5 jutaan tanpa baterai gitu ya bro ya Cuma kuat doang Tapi dengan ngasih fitur yang bener-bener mumpuni tanpa kita harus upgrade-upgrade lagi gitu bro Termasuk dengan VTX-nya Ini VTX-nya udah smart audio juga 50mW Yang kalau menurut Plot Ngapak tuh 50mW di whoop itu pas banget Daripada kita pake 100mW atau 200mW Masih enak kita pake 50mW ya Itu pas banget Soalnya kalau misalkan kita pake 200mW atau 100mW juga Sepengalamannya Plot Ngapak itu bakalan banyak makan daya untuk baterainya gitu bro Jadi baterainya tuh bakal kesedot buat VTX-nya doang Jadi flight time-nya bakal berkurang gitu bro Terus di dalam ini kita dapet microUSB L ya Jadi microUSB tuh microUSB Ini mantep banget Ini beneran paket premium banget ya Meskipun dia tanpa baterai Sekali lagi pilot ngapak kanin ini tanpa baterai gitu ya bro Ini dapet obeng Terus dapet spare baut juga Dapet sticker kayak biasa Ini proplernya pun Bahkan dari proplernya pun Ini pake HQ prop yang notabene mantep banget ya Ini HQ prop 3 blade di 31mm Ini salah satu yang terbaru juga dari HQ prop-nya Oke Terus dan ini drone-nya kayak gini bro Ini drone-nya gak terlalu keliatan istimewa Cuma kalau menurut Plot Ngapak ini mantep banget Secara build material ya Ini solid banget, kokoh banget gitu ya Lentur juga Terus ini beneran pake plastik molding yang berkualitas nih Mantep banget Ini receiver-nya pake RXS-R Disini bisa kita binding gitu Ini udah diversity juga Antenanya gitu ya bro ya Mantep banget Terus kameranya nih Ini kamera belum dijelasin ya Sama pilot Ngapak ini kamera tuh pake Bikinannya punya iFlex sendiri Ini 800 TVL Katanya tuh kualitasnya gak kalah Saing lah sama Caddys atau sama Runcam Ini yang bikin ngeri lagi Bobotnya tuh cuma 1,5 gram bro Bobot kameranya Jadi mantep banget Kita timbang full bobot si drone-nya ya Ini berapa gram gitu Oke kita Nah ini udah 0 Kita lihat Dan bobotnya cuma 24,4 gram tanpa baterai bro Dan ditimbang dengan baterai bobotnya Cuma 31,8 gram Dan ini pake motor 0802 di 22 ribu kp bro Jadi mantep banget ya Kita mau langsung nyobain terbang aja Dan kita langsung cek this out bro untuk terbangnya Cek this out bro untuk terbangnya Oke kita Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Sampai jumpa Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!